Wal takum minkum ummatun yad'uuna ilal khayri wa ya'muruna bilma'rufi wa yanhauna anil munka Secara umum jamaah terus berkembang dimana-mana Tempat-tempat ibadah dan pondok-pondok jamaah Serta tempat-tempat pendidikan semakin banyak Semakin besar, indah, dan bahkan semakin megah Meskipun dahlu jamaah selalu digegeri, dimusuhi, dirintangi, difitnah, dicacimaki Si mencacimaki itu sopoh Si mencacimaki itu sopoh Walaupun dia niaya siapa Coba kalau kita lihat itu Mereka itu memainkan playing victim Dicacimaki, dicacimaki apa? Bukankah anda sendiri yang mencacimaki kita Orang-orang semain golongan jenengan Buknyadar, bukni lo Yang mencacimaki samjamaah itu siapa? Itu difitnah, difitnah apa? Difitnah itu sesuatu yang tidak dilakukan Lalu kita katakan Anda tidak melakukannya Lalu kita mengatakan bahwa anda melakukan Nah itu namanya fitnah Wa ula'ika humul muslihun Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua ni'mat Hidayah Islam, ni'mat hidayatul iman, ni'mat sehat walafiat Aman fi'amanillah wa fi'barokatillah Ni'mat semangat Tetap ya'muruna bil ma'ruf Wa in hawuna anil mungkar Wa ula'ika humul nuflihun Membuka akal sehat Membuka akal waras Dan membuka akal selamat Pada saudara tua kita Yang ada di dalam jokam Islam Jamaah 354 Masyur muslimin hafizhuqmullahu ta'ala Semakin hari Tiga hari ini Memang saya kurang konsen untuk Melihat informasi Karena saya di lambungan Dan agak sulit Di pedesaan Sinyalnya agak sulit Namun ternyata Kabar-kabar yang masuk Walhamdulillah Luar biasa sekali Banyak kawan-kawan yang sudah bergerak Banyak kawan-kawan yang bergerak Dan banyak kawan-kawan juga Yang memberikan informasi Alhamdulillah Di itinlah Luar biasa Banyak yang menyatakan Hijrah Banyak juga yang Sudah terdata Beberapa orang Beberapa orang Beberapa pengurus-pengurus Mungkin puluhan Bahkan ratusan Menurut informasi Pusat Menurut informasi ya Saya juga Apakah benar atau tidak Namun yang pastinya Pusat pasti ada Ada bunglon Tidak ada Orang-orang yang sudah Didata Dianggap Sudah mulai Menjadi bunglon Atau terpengaruh Namun secara fisiknya Belum bisa hijrah Tapi secara jumlah Pastinya Allah alam Tapi ada lah Ada ya Karena sudah bocor Masa sudah bocor Dan sudah disampaikan Ke berbagai Media sosial Masyur muslimin Hafizhukumullahu ta'anam Entah Apa jadinya nanti Jokam ini 10 atau 20 tahun Kedepan Apakah semakin lama Akan semakin kuat Semakin lama Akan semakin hebat Atau Akan semakin lama Akan semakin merotoli Atau merotoli Merotoli itu Lama-lama akan Bilang Lama-lama akan Punah Dan memang itu Adalah cita-cita kita Cita-cita kami Bukan hilang Secara orangnya Namun Secara keyakinan Secara akidah Yang selama ini Diakini Yang selama ini Diakini Yang selama ini Digembori-gemborikan Dinasihatkan Dimantapkan Ditancapkan Dalam hati mereka Masyur muslimin Hafizhukumullahu ta'ala Saya pulang pun Di Desa saya Di sana Di Timbulumariki Babat Lombongan Alhamdulillah Juga Ada juga Yang datang Dari Membalik juga Membalik Membalik Peribumi Datang ke rumah saya Alhamdulillah Sambil memberikan Dukungan Dukungan Dan motivasi Saya juga Heran Dia datang Saya di rumah Dia datang Kebetulan rumahnya Dekat Ada 3-4 rumah Di belah saya Dia datang Terus memberikan Selayam Ayo tetap Tetap Semangat Saya juga Di dalam Banyak membantah Orang-orang Bahasanya Orang-orang yang Ngomong-ngomong Menjelek-jelekkan JRK Menjelek-jelekkan Sampeyan Desa keluarga Sampeyan Dan mereka Beliau ini Juga Terikas sama saya Nah Kalau memang Itu Golongan Mas Khalil Cak Khalil Itu salah Saya metu-metu Roto-roto Roto-roto Disini Mubalik 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 Yang dunia Saya juga Sempat Saya juga Kagum Ini Mubalik Daerah Mubalik Dia ada Korupsi Keluar Seperti itu Berarti Ada yang Beres Seperti itu Alhamdulillah Sore-sore Itu Sore-sore Mbak Nah Sholat Ashar Laha Dia datang Terumah Saya Sampai Cerita Keadaan Di Dalam Saya Ditambai Nasihat Itu Ditambai Khusus Bapak Imam Kita Ditambai Ketika Bertak Taat Atau Ketika Uli Amri Mas Ditambai Khusus Bapak Imam Juta Terus Beliau juga Membantah Sendiri Mampun Bia Nopo Yurangun Khusus Artinya Kayaknya Di dalam Sudah Mulai Pudar Sudah Mulai Pudar Mengakui Mengklaim Keimaman Keimaman Atau Kepemimpinan Yang Sah Tunggal Itu Mulai Pudar Di Sana Sini Dan Beliau Juga Ada Ngomong Sendiri Saya Apa Bahasanya Sudah Membuka Youtube Youtube Ya Pendursus Ilang Dia Tidak Sendiri Seperti Itu Pendursus Nanti Lama Lama Juga Ilang Masyur Muslimin Hafizh Allah Makanya Kenapa Kita Tidak Berhenti Untuk Dakwah Kenapa Kita Selalu Untuk Berdakwah Karena Alasan Tersebut Karena Setiap Informasi Ketika Tidak Diperbarui Ketika Tidak Disampaikan Ketika Tidak Diabasanya Informasi Itu Akan Hilang Dakwah Itu Nasional Muslimin Hafizh Hukum Lota Para Mantan Mantan Islam Jawa Jokam 354 Ini Membongkar Luas Membongkar Habis Seakar Akarnya Membongkar Habis Seakar Akarnya Bagaimana Akidah Mereka Sebenarnya Ketika Saat Ini Mulai Disorot Oleh Satu Intansi Pemerintahan Saya Tau Jika Tidak Saya Sebutkan Mulai Disorot Mulai Tingkat Nasional Mulai Disorot Intansi Pemerintahan Sekarang Di Daerah Di Seluruh Daerah Di Selam Jamaah Jika 354 Merapat Ke Intansi Itu Meminta Untuk Disuluh Penyuluhan Penyuluhan Meminta Untuk Agar Diberikan Pengarahan Pengarahan Pinter Ya Pinter Kadang-kadang Kita Lucu Juga Ketika Disorot Satu Intansi Di Pemerintahan Ini Tentunya Yang Kepentingan Mereka Sekarang Justru Saya Lihat Itu Saya Lewat Selamat Datang Kedatangan Bapak Ini Atau Rombongan Dari Kementerian Ini Luar Biasa Sekali Luar Biasa Sekali Padahal Ya Kita Juga Berharap Secara Legalitas Resminya Memang Mungkin Perlu Diberikatkan Atau Mungkin Dibergukan Namun Seperti Itu Bukan Tujuan Kami Bukan Tujuan Kami Ada Kawan-kawan Yang Bergerak Berjuang Lewat Itu Namun Bagi Kami-kami Yang Kebanyakan Banyak Di Dalam Menyadarkan Membuka Akal Set Membuka Akal Waras Membuka Akal Selamat Karena Secara Pengalaman Kita Ketika Diganti Baju Ketika Dibergukan Dia Ganti Baju Ganti Baju Sudah Berapa Kali Kita Sudah Yang Ikut Ganti Baju Namun Kita Kesyukuri Beliau Berjuang Lewat Disitu Karena Kemampuannya Disitu Kita Doakan Dan Seiring Ketika Sudah Klik Mungkin Di Fatwa Sesat Bagaimana Sesat Atau Di Bapak Apalah Mungkin Setidaknya Membuat Masyarakat Akan Lebih Tau Setidaknya Itu Atau Setidaknya Kawan-kawan Awam Jukam Akan Membuka Akal Sihat Ternyata Sesat Namun Itu Tipis Kenapa Sesat Yang Diklaimkan Dari Luar Itu Tidak Perfek Bagi Dia Ke Efek Lu Ngomong Jawa Tika Firni Kok Orang Selain Golongannya Dikasirkan Memanfaat Dirinya Yang Benar Sesat Pantes Saja Senormal Saja Banyak Ketika Ketika Kita Dibout Oleh Admin Itu Teramanya Siapa Itu Alustaz Hafid Udin Mengatakan Walaupun Dicaci Maki Walaupun Dihina Walaupun Difitnah Alhamdulillah Jamaah Terus Berkembang Alhamdulillah Pondok Pondok Semakin Indah Alhamdulillah Berkembang Dan Segini Mencaci Maki Walaupun Dihina Siapa Coba Kalau Kita Lihat Itu Mereka Itu Memainkan Playing Victim Victim Dicaci Maki Apa Bukankah Anda Sendiri Yang Mencaci Maki Kita Orang Orang Selain Golongan Jenengan Bu Nyadar Bu Nilu Yang Mencaci Maki Isam Jamaah Itu Siapa Kita Difitnah Difitnah Apa Difitnah Itu Sesuatu Yang Tidak Dilakukan Lalu Kita Katakan Anda Tidak Melakukannya Lalu Kita Mengatakan Bahwa Anda Melakukan Itu Namanya Fitnah Kita Itu Fair Kita Fair Terutama Kawan Kawan Yang Di Dunia Media Sosial Itu Saya Harapkan Harus Fair Saya Pernah Juga Ditanya Juga Ditanya Sih Ditanya Dan Saya Pun Juga Tidak Mengiyahkan Misal Ustaz Ada Di Video Katanya Golongan Ini Ketika Diminta Istrinya Mesti Dikasih Ketika Golongan Ini Ketika Diminta Istrinya Oleh Pemimpinnya Langsung Dikasih Saya Katakan Ga Ono Nui Ga Amo Begitu Nggak Ada Selama Saya Menyari Jamais Itu Nggak Ada Itu Berlebihan Berlebihan Nggak Ada Sisnya Siapa Yang Diminta Nggak Ada dan Insya Allah pengurus-pengurusnya juga tahu diri lah, masuk itu diminta misalnya pun seperti itu ya itu namanya merusak tatanan Insya Allah nggak ada Nuh, nggak pilihan nih ada lagi saat saya dimuter, eh dimana itu? iya di setelah muter sana, di sekwarjo, saya diminta untuk membongkar, membuka itu saya ditanya juga, katanya golongan ini kalau si pendual misalnya pendual daging, daging ayam terutama, itu boleh ya katanya menjual tiran tiran itu yang mati kemarin, batang apa, bangkai, katanya boleh ya, yang penting dibeli oleh orang luar memang ada perintah seperti itu, nggak ada saya katakan nggak enak, nggak enak, jangan berlebihan kita itu masih baik dengan anda kita itu masih baik dengan anda, artinya kita sampaikan, kita dakwahkan sesuai dengan yang kita ketahui yang kita ketahui makanya sekitar sini itu, wariswa muslimin, hafizu wa ta'ala sekitar sini, ketika membuka Youtube saya, apa komendannya? selalu mengatakan yang disampaikan Mas Iwan itu benar nggak ada yang bohong, dan kita mengalami itu puluhan tahun kita mengalami itu puluhan tahun makanya kalau nasihatnya si Paku Bumi itu Paku Bumi atau Pula Mak pusat yang kemarin diaput oleh admin, katanya walaupun di fitnah, walaupun di cacimahgian, walaupun di hujat dan lain sebagainya jamaahnya tak berkembang, bukan dan cacimahgian bukan tanda tanda juga mutlak kebenaran, bukan bukan juga tanda mutlak, saya katakan iya ada kasus-kasus tertentu misalnya disakiti seperti halnya Nabi Muhammad SAW kecuali akan disakiti orang yang membawa kebenaran seperti kamu, mesti akan disakiti iya, dalam kasus tertentu lihat dulu beliau sedang apa? sedang menyampaikan tawheed sedang mengimankan orang kafir bukan mengkafirkan orang iman sedang mengislamkan orang jahiliyah bukan menjahiliyakan orang islam orang jahiliyah ini orang islam tapi mengislamkan orang jahiliyah itu dimusuhi oleh orang-orang jahiliyah orang-orang kafir dan sekarang anda dicacimahgian anda dimusuhi, anda disetop misalnya kasus-kasus tertentu pembangunan masjid banyak yang dihentikan ya karena sudah tahu kalau golongan ini selalu dalam ceramah-ramahnya jalan tunggal masuk surga selamat dan neraka mereka-mereka itu mereka-mereka mereka-mereka siapa? orang jahili, orang luar itu walaupun ibadah berapa pun tahun walaupun dia haji di Mekah walaupun sholat namun tidak punya iman oh ini saya dia tidak akan diterima amalannya Rodun Aymardudum itu siapa? siapa? ayo kita membuka itu, meluruskan itu menunjukkan itu kepada masyarakat bukan memfitnah bukan sedang memfitnah bukan sedang mengadu jomba, menghujat dan lain sebagainya bukan ketika dakwah itu sudah disampaikan dengan benar dengan benar dan nyata walhamdulillah akhirnya ya kawan-kawan yang di dalam akhirnya juga ikut kenapa? karena kedujuran yang kita sampaikan kedujuran bukan pembohongan bukan dalam rangka adudum lah banyak katanya bapak saya di lambungan sawah-sawah ngobrol cokam-cokam orang-orang kan manggil bapak saya itu Wan itu karena bapaknya Iwan aku sedang urus ngaji mengelak elektor dimana-mana seperti itu ngaji menyelek-nyelekkan saja disini juga sama mesti mulai beruntak ngaji ke isinya cuman menyelek-nyelekkan mantan disana-sana juga sama ngaji cuman menyelek-nyelekkan mantan nah sedangkan beliau-beliau membuka mereka membuka youtube-youtube gak ada yang jelek-jelekkan mantan gak pernah menyelekkan cokam menuruskan ngandani nuturi bahasa ini ayo kan berbalik berbanding terbalik jauh oke ma'asyal muslimin hafizhuqumla ta'ala mohon maaf beberapa hari ini memang saya kurang konsen untuk ya sedikit ngobrol sedikit ngobrol dimana saya berada di eh tanah kelahiran saya di lambungan dan alhamdulillah tadi sore kemarin sore jam 2 sudah sampai rumah setengah tiga sudah sampai rumah langsung tadi malam sebelum mangrif langsung meluncur ke suko harjo eh untuk isian kajian alhamdulillah sampai tadi malam jam setengah sebelas baru sampai rumah yuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh salam maka sehat salam maka waras dan salam maka selamat wakhiru da'wana walaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wa ltaqun winkum wumta yadjoon ila الخير woyakmurun بالمعroof وينهون عن المنك وأولئك هم المفلحون